Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel youtube saya Putra Igasmi Oke teman teman video kali ini saya bakal berangkat ke sebuah kebun Yang katanya disitu itu ada rawa yang dipenuhi sama kura kura Jadi disana tuh banyak banget kura kura Karena berbagai macam jenis kura kura Tapi saya gak tau itu kura kura apa aja Jadi kita mau cek sana Mau tau gimana kesurannya Yuk merangkat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 dan ini masih ada airnya bisa jadi hewan-hewan reptil ataupun amphibirania itu sering kesini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman oke teman-teman ini airnya dangkal airnya itu dangkal, itu paling semata kaki tuh selamat menikmati 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 oke wow ini biawak teman-teman ya oke biawaknya lagi wow ini oke teman-teman yuk kita bawa ke tempat terang dulu yuk ayo main tempat terang ini kita dapet teman-teman seekor biawak ini varanus salvator dengan nama latin varanus salvator ini biasanya memangsa hewan yang ada di air contohnya itu belut ikan atau bahkan kura-kura kecil itu dia mau makan nih kadal-kadalan itu juga bisa oke ini cakep banget teman-teman coba kesini deketin lagi kameranya basah-basah enggak rugi tadi bukan yang ini ya bukan ini tadi kecil tadi kecil kan ya iya oke teman-teman jadi ini varanus salvator asli sumatra oke ini yang sumatra oke teman-teman jadi ini varanus salvator eh eh dimuntah dia muntah oh muntah dia oh dia muntah oh ini ciri-ciri utamanya apa nih teman-teman eh ciri-ciri ketika varanus salvator atau biawa itu eh apa ya biawa itu abis makan terus stress itu dia bakal muntahin makanannya jadi buat teman-teman jadi buat teman-teman di rumah ataupun siapa aja yang nonton video ini ketika kalian miara biawa ataupun ada beberapa dari kalian itu eh keeper reptil ataupun pemelihara reptil penyita reptil dan kalian memelihara biawa atau salva itu kalian enggak boleh ketika biawanya abis makan terus dipegang itu enggak boleh oke itu enggak boleh sebenarnya oke jadi ini kita lihat tuh dia abis makan kepiting bekicot sama kata tuh tuh kelihatan tuh bangke-bangkennya tuh ini biasanya teman-teman nah tuh dimakan lagi teman-teman eh eh makan enggak ada malunya biawa oke teman-teman biasanya biawa ini teman-teman ya ketika udah dimuntahin gitu kalau biawa liar itu kabur lari tapi ini sempat mau makan tadi tuh enggak ada kata stress nih berarti nih biawa nih cuman kaget aja makanya dia muntahin tuh udah lapar banget lu ya udah tuh buruan makan buruan makan nah makan 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 dilihatin kok cepetan biar teman-teman semua tau gimana caranya biawa makan nah wih tuh hati-hati teman-teman yang ada disini kameramen hati-hati ya karena itu keluar dari muntahan dia biawa ini ketika makan digigit udah digigit di kibas-kibaskan gitu tuh jadi itu kalau udah keluar dimuntahin gitu bakal di kibas-kibasin otomatis tuh kan yang keluar tuh berlendir ada lendirnya itu bakal kena kita baunya sebenernya gak gak masalah sih menbau bau banget oke oke aduh sayang banget tuh ada kata ada kepiting ada begicot juga tuh isinya tuh oke tenang tenang hey sini hey ini biasanya teman-teman ya ketika biawa itu merasa terancam dia itu bakal gembungin bagian leher bakal gembung terus dia ngeluarin suara nah gitu tuh nah tuh coba didekati lagi kameramen nah kedengeran ya suaranya coba kita dengerin ya nah kedengeran kan nah tuh dia begitu jadi teman-teman ketika dia terancam biasanya itu dia bakal mangap-mangap tuh mulutnya dibuka-buka sama kayak tadi yang baru ketemu tadi itu kan diangkat itu sama begitu setelah itu ini ekornya itu bakal nyabet ekornya itu bakal nyabet jadi teman-teman ekornya biawa itu bisa putus gak sih bisa putus bisa putus dan itu ketika kalian megangnya terlalu ujung megang terlalu ujung nah itu bisa putus jadi ketika kalian megangnya aman di bagian yang ini ini kan tebal nih gak bakal putus nah sini aman gitu cuman hati-hati karena lebih bahaya ketika kita megangnya terlalu dekat bagian kepala itu bakal cepat balik muter untuk gigit tangan kita gitu oke ini biawanya cakep banget tuh oke hei hei ini dia mangap tuh kan mangap dia hei 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 mau kabur hei mau kabur gak boleh kabur ayo 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 mau kemana ayo oke teman-teman ini biasanya biawa ini bisa tumbuh sampai ukuran hampir 2 meter bahkan ada yang ditemuin itu 2 meter lebih ya teman-teman ya gue makan 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 masih malu teman-teman nih dia yang malu tuh buruan makan oke teman-teman jadi biasanya biawak ketika itu dia udah ditangkep sama manusia dia itu susah banget dia itu susah banget untuk mau makan di depan manusia secara diliatin makanya tadi kenapa ketika dia udah mulai mau makan saya ngasih kode ke semuanya untuk diem nah karena itu dia takut diliatin dia malu-malu eh bukan malu-malu kucing tapi malu-malu biawak oke kamu cari makan lagi disini masih banyak mangsa-mangsa kamu ya oke yuk kita lepasin lagi yuk kesana yuk saya males megang kepalanya karena apa ketika kita megang kepalanya itu dia bakal nyakar-nyakar ini kukunya ini yang wow banget apa ya oke yuk kita lepasin kita langsung aja biar disarik makan karena tadi udah dimuntahin wih waduh oh itu ada kodok 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 kamu sini aja ya oke udah ya udah ya kita udah main-mainnya ya oke teman-teman mau lihat cerahnya biawak sumatra wih hampir oke mau lihat cerahnya biawak sumatra atau begitu tuh ketika udah apa tuh cakep banget nih ayo 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 oke 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 hampir kayak gitu oke kita lepasin dia nya cuuu tada oke teman-teman tuh belum sampai kesana dia tuh tuh tutup tutup kabur ya da bastari ya oke teman-teman ini kita bakal tetap lanjut mencari tujuan utama kita kura-kura yuk gas namun ya da hati ya da mancari